Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa lagi bersama saya Dalam channel Masih Spria Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips, service Tutorial, cara memperbaiki Kipas angin Mati total Bisa teman-teman perhatikan Kipas angin ini Kipas angin baling-baling Merknya Advan ya teman-teman Ukuran baling-balingnya 18 in Disini kipas angin ini Mati total Dan sebelum Kipas angin ini Nanti kerusakannya apa Saya akan mencoba mencolokannya Terlebih dahulu ya teman-teman Ini yang saya sudah siapkan Colokan pada Staker kipas angin ini Teman-teman disini ada apinya Dan staker pada kipas angin Advan 18 in ini Saya akan colokan Kemudian Saplar pada Kipas angin ini Saya putar ya teman-teman Disini Namun Daun kipas disana Tidak berputar Dan disinipun Di dinamo ini Tidak ada getaran Teman-teman Kemudian saya akan Buka terlebih dahulu ini Teman-teman Kita lihat apakah Baling kipas angin ini Lancar atau tidak Dan bisa teman-teman Lihat daun kipas angin ini Tidak macet Artinya lancar Namun Disini Colokan pada Staker ini Teman-teman Tidak mau hidup Sedangkan apinya Ada Oke teman-teman Sebelum saya akan Membongkar Dinamo kipas angin Advan ini Teman-teman Bisa perhatikan Ini agak lebih aman Colokannya Saya cobut Untuk langkah pertama Memastikan Dinamo kipas angin ini Nanti total Disini Saya selalu menggunakan Apometer Ya teman-teman Nah teman-teman Sebelumnya Saya akan mengukur Jalur fuse Pada dinamo kipas angin ini Dari staker Kipas angin ini Ya teman-teman Disini Saya hubungkan Kemudian Saklar Pada Jalur speed 1,2,3 Saya akan Ukur Disini Saya buka saja Pada satu Saya ukur Teman-teman Disini Tidak nyambung Ya teman-teman Jalur 2 Tidak nyambung Jalur 3 Tidak nyambung Ketika saya Cosletkan Disini Terukur Ya teman-teman Oke teman-teman Sudah diketahui Bahwa Jalur Pius Pada kipas angin Advan ini Putus Mati Untuk Cara Mengatasinya Nanti teman-teman Bisa ikutin Langkah selanjutnya Disini Saya akan Membuka Pala Di nomor kipas angin ini Kita buka saja Seperti ini Untuk Langkah selanjutnya Disini Teman-teman Ada Baut Daun kipas ini Disini Saya akan Membukanya Di nomor kipas angin Dan Di nomor kipas angin Nah Disini Nanti teman-teman Saya akan Mencoba Melangsungkan Jalur Thermofuse Dinamo kipas angin Ini Saya akan Langsungkan Dan Cara Mengakali Dinamo Thermofuse Siap putus Nanti teman-teman Disini Saya akan Menggunakan Kabel Dengan Kabel Untuk Mengatasi Dinamo kipas angin Atpan Di total Ini Saya akan Jumper Di salah satu Jalur Kapasitor Disini Disini Jika teman-teman Bingung Untuk Mencari Jalur Api Atau listriknya Teman-teman Bisa Membuka Pada Saklar Kipas angin Disini Kita Buka Tepi Dahulu Nah Ini Dia Teman-teman Jalur Listrik Atau Thermofuse Pada Kipas Angin Atpan Ini Warnanya Hitam Disini Saya akan Mencari Jalur Warna Hitam Untuk Melangsungkan Lius Yang Putus Disini Saya akan Bakar Saja Teman-teman Ganggur Listrik Alkal Dan Dibius Pada Kipas Angin Ini Disini Warna Kambalnya Hitam Teman Bisa Membakar Seperti Ini Is Sambung kabelnya agar lebih aman kita selatik lebih dahulu kemudian nanti kabel ini saya akan coba sambungkan ke salah satu jalur pada situernya teman-teman disini artinya jika teman-teman menyambung di salah satu jalur kabel ini dia kuputar ke kiri maka putaran dinamaki pasang ini sudah benar jika teman-teman menyambungnya terbalik maka dia akan ke kanan teman-teman bisa merubahnya disini saya akan coba sambung di sini teman-teman lebih dulu saya bakar kemudian saya akan sambung di salah satu jalur kapasitor nah teman-teman disini saya sudah menyambungkan jalur kabel ya teman-teman dengan jalur listriknya atau biosnya disini saya sudah sambungkan kita akan lihat disini saklar pada dipasangin aspan ini disini saya kasih di nomor satu kemudian steker kipas angin ini saya akan petar ya teman-teman nah teman-teman sudah berputar artinya dengan menggunakan kabel bekas untuk mengatasi dinamaki pasangin mati total ini sudah bisa seperti itu oke teman-teman itulah tip service tutorial cara memperbaiki dinamaki pasangin mati total yang mana hanya dengan menggunakan kabel dinamaki pasangin mati total ini bisa hidup kembali oke teman-teman itulah tip service tutorial cara memperbaiki pipas angin mati total mudah-mudahan video ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan like kasih komentar share jangan lupa subscribe dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati